Intro Di dunia sampai saat ini setidaknya tercatat ada 195 negara Dari seluruh negara yang ada, 193 negara merupakan anggota persatuan bangsa-bangsa atau PBB Dan angka tersebut menjadi patokan jumlah negara yang ada di dunia Kebanyakan orang pasti tahu tentang negara Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, Jepang atau negara-negara besar lainnya Tapi di bagian dunia yang lain, ternyata ada beberapa negara sangat jarang diketahui keberadaannya Bahkan sebagian orang mungkin tidak akan percaya bahwa negara-negara tersebut benar-benar ada Berikut ini adalah negara paling jarang dikenal di dunia versi copyright channel yang dirangkum dari berbagai sumber Namun sebelumnya, silakan like, share, dan subscribe Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Nama lengkap negara ini cukup panjang Kepulauan, Titchiren, Henderson, Duccia, dan Oeno Luasnya tentu tidak sepanjang namanya, hanya 47 km persegi Jangan kaget jika penduduknya hanya berjumlah 50 orang Menjadikannya negara dengan penduduk terkecil di dunia Pitchiren merupakan negara berjurisdiksi yang paling sedikit memiliki warga negara Negara ini juga termasuk teritori yang tidak memiliki pemerintahan Letaknya berada di Samudera Pasifik Selatan Terdapat dari 4 pulau vulkanis Dimana pulau Henderson merupakan pulau terluas yang meliputi 86% keseluruhan daratan Namun demikian, hanya pulau Pitchiren yang berpenghuni Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Tahiti Gereja satu-satunya terpaksa ditutup karena hanya dihadiri jemaah tetap 8 orang saja Hanya ada 1 kape dan 1 bar Hukum yang berlaku hanya sebatas larangan merokok, berdansa, dan mabuk Negara Republik ini berada di Teluk Guinea bagian Barat Afrika Jumlah penduduknya 163.000 jiwa Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Portugis Pulau utama terdiri dari dua yaitu Saotome dan Prinsipe Nama Saotome berasal dari Santo Tomas, laut Portugis yang mendarat di pulau itu Kedua pulau merupakan bagian dari jalur gunung api yang sudah mati Negara ini mengandalkan pertanian sebagai sumber ekonomi Hasil utamanya berupa coklat yang diekspor ke luar negeri Republik Palau adalah sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik 200 km sebelah utara wilayah Provinsi Papua Barat 255 km sebelah timur wilayah Provinsi Maluku Utara 500 km sebelah timur wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 500 km sebelah timur negara Filipina Negara ini merdeka pada tahun 1994 dari wilayah perwalian kepulauan Pasifik yang diperintah Amerika Serikat Palau terdiri dari 8 pulau utama dan sedikitnya 250 pulau kecil dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa Luas wilayah Republik Palau sekitar 459 km persegi Mereka rata-rata menggunakan berbagai bahasa diantaranya Jepang, Sonsorol, dan Tubi Dikutip dari Wikipedia Palau adalah negara kecil kepulauan tropis yang terletak di sekitaran Katolik Setiwa yang menyebabkan di kepulauan kecil ini terdapat beberapa blok hutan hujan tropis yang kaya akan beragam jenis fauna 10 buah pulau di negara ini dijadikan cagar alam dan 3 buah lainnya dijadikan taman wisata dan taman berburu Negara kecil ini mengandalkan perekonomian dari sektor pariwisata pertanian dan perikanan Republik Islam Pederal Komoro adalah sebuah negara kepulauan di samudera India yang dekat ke benua Afrika Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain letaknya antara Mozambik dan Madagaskar Secara resmi, negara Komoro terdiri daripada 4 pulau di kepulauan Gunung Berapi Komoro Sebelum meraih kemerdekaan pada tahun 1975 Komoro merupakan negara jajahan Perancis penduduknya berjumlah sekitar 800 ribu jiwa mayoritas menganut agama Islam bahasa yang digunakan adalah bahasa Perancis, Arab dan bahasa setempat yang dinamakan Sikomor Tupalu, negara mini ini letaknya antara Hawaii dan Australia di Pasifik Selatan terdiri dari gugusan sembilan pulau Karang Kecil dulunya dikenal sebagai kepulauan Elis petangga terdekat adalah Kiribati, Nauru, Samoa, dan Piji Tupalu merupakan bagian dari negara persemakmuran Inggris Raya negara ini tidak memiliki angkatan perang sehingga tidak ada anggaran untuk pertahanan boleh disebut Tupalu adalah negara kecil yang cinta damai jumlah penduduknya 12.373 orang populasi penduduk mencapai 10.472 membuatnya menjadi negara berdaulat ketiga terpadat di dunia mempunyai luas daratan hanya 26 km persegi titik tertinggi di antara pulau-pulau yang membentuk negara ini hanya setinggi 5 meter di atas permukaan laut negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober 1978 dari Inggris bahasa resmi yang dipergunakan di negara ini adalah bahasa Tupalu dan bahasa Inggris mata uang yang berlaku adalah Dolar Australia Republik Panuatu terletak di kawasan Samudera Pasifik Selatan terletak di sebelah timur Australia timur Laut Kaledonia Baru barat Piji dan selatan Kepulauan Solomon Panuatu dihuni oleh bangsa Melanesia seperti orang Papua terdiri dari 82 pulau kecil yang membentuk negara Kepulauan jumlah populasi 243.300 jiwa mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah nelayan pencari ikan 80% penduduknya tinggal di kawasan pedesaan terpencil yang memenuhi kebutuhan makanan dari kebun sendiri negara ini juga pernah diguncang oleh gempa dan tsunami yang merusak tatanan ekonomi Republik Panuatu berdiri tahun 1980 setelah lepas dari Perancis dan Inggris Panuatu kemudian menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Persemakmuran Britania, Prancoponi, dan Korum Kepulauan Pasifik